Dewan Perwakilan Rakyat Menurut Dasko, yang coba diatur dalam RUU Penyiaran adalah meminimalisasi dampak dari jurnalistik investigasi. Dasko bilang DPR akan berkonsultasi dengan sejumlah pihak untuk menyempurnakan RUU Penyiaran. Dan hasil investigasinya benar, tapi juga kemudian ada yang kemarin kita lihat juga investigasinya separa benar kan gitu, gitu aja. Nah ini kita akan bikin aturannya supaya sama-sama jalan dengan baik. Pasal kontroversial di Revisi Undang-Undang Penyiaran antara lain, Pasal 50B Ayat 2 Huruf C, standar isi siaran memuat larangan mengenai penayangan eksklusif jurnalistik investigasi. Lalu ada pula Pasal 42 bahwa penyelesaian sengketa terkait dengan kegiatan jurnalistik penyiaran dilakukan Komisi Penyiaran Indonesia. Poin dalam Revisi Undang-Undang Penyiaran itu tumpang tindih dan bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 tahun 1999 tentang Pers. Dewan Pers tegas menolak Revisi Undang-Undang atau RUU Penyiaran yang dinilai bisa mengancam kemerdekaan Pers di Indonesia. Dewan Pers menegaskan Pers diperlukan dalam rangka pemenuhan hak konstitusional warga negara untuk berbicara, baik lisan maupun tulisan. Dalam konteks proses penyusunan peraturan perundang-undangan, politik hukum penyusunan peraturan perundang-undangan ini sudah melenceng dari nafas filosofi kenapa Pers itu diperlukan di negeri ini. Melalui Undang-Undang Penyiaran ini mencoba merubah saluran informasi yang sekarang kita tahu semua ada multi-platform melalui saluran informasi ini lalu produk-produk siar investigatif akan dilarang. Penyelesaian-penyelesaian konflik pemberitaan akan diselesaikan bukan dengan cara etik, tapi penyelesaiannya dilakukan secara hukum pidana. Penolakan juga datang dari Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia atau IJTI. IJTI menolak pasal-pasal yang berpotensi mengancam kebebasan dalam karya jurnalistik. IJTI mengklaim pasal-pasal tersebut bisa membuat publik tidak dapat memperoleh informasi seluas-luasnya dari karya jurnalistik berkualitas. Semangatnya adalah regulasi yang akan dibuat ini, revisi ini adalah tidak akan sampai memberangus kebebasan Pers. Tapi secara kasat, kalimat yang dalam pasal-pasal tersebut itu sudah sangat punya potensi besar untuk memberangus keberdekaan Pers. Antara lain soal apa? Soal tadi, soal kemudian berita-berita yang sempatnya eksklusif investigasi itu bisa ditayangkan lagi. Padahal investigasi itu adalah dasar daripada fondasi besar dari kita bekerja. Kenapa? Pembuat undang-undang perlu memerhatikan masukan dari komunitas Pers. Pembuat undang-undang jangan sampai mengebiri kebebasan Pers dan hak masyarakat untuk mendapatkan informasi. Kami bahas kontroversi undang-undang penyiaran ini bersama anggota Komisi 1 DPR RI, Bobi Aditya. Tio Rizaldi dan Direktur Eksekutif Lembaga Bantuan Hukum Pers Adi Wahyudin. Mas Bobi, Mas Adi selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Terima kasih seluruh yang sudah hadir dalam diskusi kami. Tifa, selamat malam. Mas Bobi, sebetulnya hal apa yang membuat gusar DPR sehingga terpikir dalam revisi undang-undang penyiaran itu? Oke, kita akan atur soal larangan produk investigasi jurnalistik itu? Ya, terima kasih Mas Tifa. Pertama-tama justru kami ini apresiasi juga kepada rekan-rekan di media dan publik atas masukan dan aspirasinya. Ya, ini mungkin setelah pemilu menjadi cukup rame ya dipolemikan. Tapi mungkin izinkan kami menjawab sebelum nanti ada rapat dengan pendapat secara formal. Jadi sebenarnya yang disampaikan itu mungkin ini harusnya biasanya kalau dulu, kalau Dewan Pers waktu pada zamannya Pak Bagir Manan, Pak Noh, Pak Azumar Diyazra, semua memberikan statement itu biasanya berkomunikasi dengan Komisi 1, dengan pimpinan-pimpinan kami. Nah, tetapi kami akan mencoba menjawabnya. Pertama, seharusnya kekhawatiran itu tidak perlu ya, karena yang disampaikan oleh Pak Sumi Dasku itu, itu betul. Kalau dilihat itu harus secara keseluruhan. Jadi sebenarnya tayangan jurnalistik investigasi itu sudah diatur sebelumnya di P3SPS. P3SPS itu memuat secara rinci, termasuk juga mengadopsi kode etik jurnalistik. Nah, yang dilarang kalau dilihat secara utuh adalah tayangan jurnalistik investigasi eksklusif. Nah, kenapa dasarnya ada kata-kata tersebut? Karena kan ada beberapa muatan yang sudah disangsi KPI setelah berdiskusi dengan Dewan P3SPS, jurnalistik investigasi eksklusif itu baik itu kriminal atau mistis. Nah, intinya kalau tidak salah itu ada tiga kegiatan dalam jurnalistik investigasi. Yaitu adalah bagaimana mengumpulkan berita seperti informasi seperti kameranya itu harus tersembunyi, apakah itu harus meminta izin, mengumpulkan, mengolahnya, dan mempresentasikannya. Nah, kebanyakan yang melanggar kode etik jurnalistik itu adalah proporsionalitas waktu dia memberikan pandangan-pandangan. Nah, ini yang banyak menjadi sanksi. Nah, karenanya kalau dilihat jurnalistik investigasi eksklusif itu yang tidak diinginkan adalah eksklusifnya. Apa salahnya eksklusifnya menurut Anda? Jadi, karena begini, kalau publik itu berhak berdasarkan pasal 28F itu mendapatkan informasi yang sebenar-benarnya. Kalau dia hanya eksklusif pada satu kelompok media saja, atau satu media tertentu, itu kan kalau pandangannya sisinya bisa tidak berimbang. Tidak bisa dibahas oleh media lain berdasarkan investigasi, berdasarkan istilahnya proporsionalitas dari media lain. Nah, ini yang dikhawatirkan berbahaya memberikan pandangan kepada masyarakat yang tidak berimbang. Jadi, bukan jurnalistik investigasinya, tapi jurnalistik investigasi eksklusif. Jadi, eksklusifitasnya sebenarnya yang mau diatur ini. Oke. Itu yang pertama. Lantas yang kedua, ini saya lanjutkan. Silahkan, silahkan. Ya, yang soal masalah sengketa itu di Dewan Per. Ya, dari dulu, kita kan ini hanya meneruskan saja. Dari Undang-Undang Pers tahun 1999 sama Undang-Undang Penyiaran 2002, sengketa lembaga penyiaran itu memang di KPI. Karena lembaga penyiaran itu kan bukan badan pers. Undang-undang pers itu mengatur adalah di badan pers, insan pers. Karena jurnalistik itu ada jurnalistik penyiaran dan non-penyiaran. Yang diatur dalam Undang-Undang ini adalah jurnalistik di penyiaran. Oke. Yang adanya di lembaga penyiaran, bukan di lembaga pers. Jadi, tidak ada masuk tumpang tindih di situ. Oke. Nah, inilah kiranya yang mungkin bisa kita sampaikan agar tidak menjadi miskomunikasi, salah paham yang harusnya ini redaksional. Nah, mungkin kita masukkan ini akan memperbaiki redaksional legal drafting agar sama persepsinya. Mas Adi, merespon dari penjelasan Mas Bobi tadi gimana? Posisi LBH Pers? Ya, sebenarnya kami sangat menyayangkan ya pasal yang secara spesifik sebenarnya itu melarang jurnalistik investigasi. Banyak pihak asosiasi pers juga menolak karena memang definisi jurnalistik investigasi sendiri itu kan sudah terjemahkan di dalam Undang-Undang Pers. Dan jurnalistik investigasi itu kan sebagai kanal yang efektif dan aman untuk whistleblower yang kemudian dia biasanya mengungkap kasus korupsi, kasus kejahatan lingkungan. Kalau yang tadi disampaikan Pak Bobi misalkan terkait dengan yang tadi soal mistik ataupun terkait yang sudah dilarang oleh KPI, sudah diputus oleh Dewan Pers. Saya pikir itu perlu juga dikaji apakah itu bagian dari jurnalistik investigasi atau memang bukan. Karena kalau kita menggunakan kegiatan jurnalistik, karya jurnalistik itu jelas di Undang-Undang Pers disebutkan terkait dengan kegiatan jurnalistik, konten jurnalistik itu tidak boleh dilakukan penyensoran ataupun pelarangan penyiaran. Jadi kenapa dianggap sebagai pasal yang bertentangan dengan Undang-Undang Pers? Karena di Undang-Undang Pers sendiri, itu di pasal 4 disebutkan. Dia tidak boleh dilarang terhadap penyiarannya. Oke, kalau kemudian yang dipermasalahkan adalah soal eksklusifitas yang coba diatur dalam revisi Undang-Undang ini. Menurut Anda gimana Mas Ade? Ya terkait, nah saya juga belum mengerti betul apa yang dimaksud dengan eksklusifitas. Karena kan setiap kerja jurnalistik itu kan mereka memiliki ruang redaksi sendiri. Mereka punya agenda tersendiri untuk meliput suatu yang menurut mereka adalah itu memiliki kepentingan publik. Jadi saya pikir ketika dia sudah dikemas dalam produk jurnalistik gitu ya, dan itu kemudian disampaikan kepada publik, itu adalah hak yang memang dijamin oleh Undang-Undang Pers gitu. Bukan berarti bahwa media lain tidak boleh memberitakan itu, media lain boleh gitu. Tergantung dengan redaksinya, apakah kemudian menurut redaksi tersebut itu memiliki news values-nya gitu ya, menurut redaksi tersebut, atau memang tidak. Jadi tidak ada larangan bagi karya jurnalistik untuk kemudian direproduksi, ataupun bahkan diliput melalui angle lain gitu. Saya pikir begitu sih. Oke, Mas Bobi, ini terakhir yang disampaikan Ketua Komisi 1, Mbak Mutia Hafid, yang juga pernah berkecimpung di industri ini juga, begitu sebagai wartawan media penyiaran. Dia menyampaikan bahwa RUU masih sangat dinamis. Penulisan draft belum sempurna dan cenderung multitafsir. Dan dalam rapat internal komisi, sepakat panjang komisi 1 akan mempelajari ini kembali. Sehingga akan ada kemungkinan bahwa RUU ini, revisi ini akan dibahas lagi dengan pelibatan sejumlah aliansi pers. Ya, itu tadi, Mas. Jadi kita kan melihat bahwa redaksional legal drafting kita ini masih menimbulkan misinterpretasi. Padahal kalau dari substansinya kan itu tidak terbantahkan. Jadi substansi itu memang harus kita atur. Dan itu sudah ada sebelumnya. Jadi terima kasih masukan itu akan mungkin memperbaiki redaksional. Karena tadi yang berulang-ulang disampaikan kan bukan ada pelarangan jurnalistik investigasi. Yang dilarang itu adalah eksklusifitasnya agar ada media lain yang mampu menampilkan substansi serupa dengan proporsional yang mungkin berbeda dengan satu hal tersebut. Nah itu yang, jadi eksklusifitasnya. Jadi jangan separuh-paruh. Nah ini mungkin nanti perlu pendalaman secara redaksional sehingga semuanya mendapatkan interpretasi yang sama. Soal hak eksklusifitas itu kan sebetulnya itu kebijakan redaksi masing-masing, Mas. Kalau dipukul rata dan diatur dalam undang-undang, ujung-ujungnya jatuh sanksi, apakah tepat menurut Anda? Ya itu yang sudah terjadi selama ini. Jadi banyak yang mendapat sanksi itu karena dalam presentasinya itu tidak proporsionalitas. Dan sekarang kan ada mungkin yang harusnya menjadi tugas Dewan Pes adalah publisher right. Jadi jangan sampai sudah ada yang merasa ditayangkan satu, ini adalah hak eksklusif kita. Tidak bisa dibahas oleh media lain dengan proporsionalitas yang berbeda atau yang lebih berimbang. Nah ini, jadi yang sebenarnya yang dimasalahkan itu adalah eksklusifitasnya. Bukan jurnalistik investigasinya. Nah ini sebenarnya sudah diatur di dalam P3SPS, di mana lembaga penyiaran itu tunduknya pada P3SPS. Sedangkan industri pers itu adalah kamar yang berbeda. Oke, kalau soal pernyataan dari Wakil Ketua DPR juga nih Mas Ade yang bilang bahwa RUU ini coba untuk menekan, meminimalisasi dampak dari produk jurnalistik investigasi itu. Sejauh mana kemudian LPHPS menangkap pernyataan ini, Mas Ade? Ya, kenapa kami anggap sebagai pasal yang cukup menekan kebebasan pers? Karena tadi istilah yang digunakan di dalam pasal itu adalah jurnalistik, jurnalistik investigasi. Kami berpatokan bahwa definisi jurnalistik investigasi itu balik lagi kepada undang-undang pers yang dia sudah dijamin oleh hukum. Sehingga ketika dia masuk ke dalam sebuah larangan, dia menjadi hal yang memang tidak boleh dilakukan oleh perusahaan pers. Yang salah satunya adalah teman-teman di industri penyiaran. Dan satu lagi sebenarnya, ketika memang yang dipermasalahkan adalah kekeliruan ataupun kesalahan kode etik, itu ada mekanismenya. Ada hak jawab, hak koreksi, atau bahkan ralat kalau di penyiaran. Oke, ini yang harus diluruskan tanpa kekan dan dijanjikan bakal ada upaya untuk berkomunikasi dengan aliansi pers juga untuk menjelaskan soal duduk perkara dari revisi undang-undang penyiaran ini. Mas Bobi, terima kasih. Mas Ade, juga terima kasih sudah hadir dalam diskusi kami kali ini. Selamat malam semuanya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.